Gempa dengan magnitudo 5,2 di wilayah Bayah, Lebak, Banten terasa hingga Jakarta. Di saat bersamaan Gunung Anak Krakatau terus erupsi, BMKG memperingatkan terjadinya gelombang tinggi di Selat Sunda. Gempa terjadi pada pukul 5 sore di lokasi 63 km arah barat daya Bayah, Banten. Gunjangan gempa 5,2 magnitudo tersebut terasa hingga ke Jakarta dan Sukabumi. Sementara itu hingga Jumat siang erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus terjadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memantau tinggi kolom abu 1000 meter dengan intensitas tebal ke arah selatan. Saat ini status Gunung Anak Krakatau pada level 2 waspada. Untuk status Krakatau sampai sekarang masih di level 2 waspada dan himbawan kami untuk tetap tidak menekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km dari Gunung Krakatau. BMKG telah memperingatkan masyarakat waspada terjadi gelombang tinggi. Tingginya aktivitas Gunung Anak Krakatau berdampak pada objek wisata pesisir pantai Selat Sunda menjadi sepi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, ANews melaporkan.